Intro Satu persatu rumah warga korban banjir di kelurahan Gunung Linga kecamatan Sungai Pinang Samerinda, Kalimantan Timur Kamis malam didatangi sejumlah relawan Mereka tergabung dari mahasiswa Polnes Kalimantan Timur serta LSM Mereka membagikan sembako berupa makanan siap saji, nasi bungkus serta obat-obatan kepada 200 warga yang terdampak banjir Diketahui sebelumnya banjir yang terjadi di kota Samerinda sudah memasuki hari keempat Dimana banjir hari ini sudah merendam dua kecamatan di Samerinda Antara lain kecamatan Samerinda Utara dan kecamatan Sungai Pinang Meski demikian warga belum mau mengungsi, lantaran pemerintah belum menyediakan tempat tenda dan posko pengungsian Warga juga masih berjaga-jaga di sekitaran perumahan lantaran khawatir Terjadinya pencurian di lokasi tersebut Kondisinya aman-aman aja lah Waspada juga, nanti ada pencurikan, menyusup, keamanan lah Ya sama ini bantuannya gimana Pak? Bantuannya belum muncul kelihatannya ini Dari pemerintah sendiri Pak belum ada Pak ya? Belum ada Meski demikian sejumlah relawan dan juga masyarakat terus mendistribusikan bantuan berupa makanan maupun obat-obatan Hingga kondisi banjir benar-benar surut Saat ini kondisi banjir kian berangsur surut Anak-anak Polnes dan juga tim relawan kota Samarinda melakukan pembagian sembako kepada masyarakat Depatnya di Gria Mukti, Bumi Sempaja Untuk sembako yang dibagikan ada 200 bungkus nasi dan juga obat-obatan Malam ini untuk kondisi banjir ada sedikit penurunan sekitar 3 cm Cuma agak sedikit lambat karena sedikit ada air pasang di muara Hardi Bria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur